Intro Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Sekitar 7 tahun lalu, agresi militer Rusia terhadap Ukraina dimulai Ukraina, negara ini sebenarnya adalah negara kuat Jika saja mereka tidak menyerahkan rudal-rudal berhulu ledak nuklir mereka ke Rusia Ketika runtuhnya Uni Soviet, Ukraina mewarisi banyak rudal berhulu ledak nuklir Tapi, di bawah perjanjian kontrol nuklir, Ukraina dibaksa untuk menyerahkan rudal-rudal nuklir mereka ke Rusia Dengan imbalan jaminan keamanan dari Rusia Tapi kenyataannya beda Dan kali ini, kembali semenanjung Crimea memanas Dimulai ketika Rusia melakukan latihan militer skala besar di sekitar Crimea Yang dulunya wilayah Ukraina Tak mau dianggap langap lungu, Ukraina menjawab dengan latihan militer skala besar di Donbass Sekitar 500 km dari Crimea Bahkan, beberapa media barat menyebut Ukraina siap berperang di Donbass Dan hanya tinggal menunggu perintah dari sang presiden Tapi, bukan Rusia namanya kalau digertak diam saja Dikabarkan pasukan Rusia mulai melancarkan peperangan elektronik Dengan melakukan serangan jamming kepada alutsista dan peralatan tempur elektronik lainnya Yang disiakakan oleh Ukraina di Donbass Menanggapi aksi itu, Ukraina tak tinggal diam Sebuah C-17 Globemaster terbang dari Turki ke Kiev Dimana, muatan yang dibawa oleh C-17 Globemaster itu adalah Dua unit sistem patroi Bayraktar TB2 Yang berisi enam unit drone Bayraktar TB2 Ukraina tahu bahwa Bayraktar TB2 Adalah salah satu drone yang diperhitungkan oleh pihak Rusia Dimana, drone ini banyak memangsa alutsista Rusia di Syria, Libya, dan Nagorno-Karabakh Mungkin, cuma itu saja rangkuman peristiwa ketegangan terbaru antara Ukraina dan Rusia Kita tunggu saja episode selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton